Oke, dan sekarang ini ya kita akan panggilkan lagi nih kedatangan artis senior yang jadi idola. Ini juga semuanya cantik banget sampai sekarang ini ya kita panggil langsung ini dia Mbak Cintami Atmanegar. Terima kasih sudah datang ke Brownie, terima kasih. Iya oke, nah kalau ngomongin tentang Mbak Cintami ini juga ada lagu hitsnya juga loh. Iya kan ya, ada lagu hitsnya. Dan video klipnya hits banget aku inget banget. Aduh, itu tadi lagu yang tadi kan? Iya tuh, ini semua pasti tau ya. Penggemar ya, penggemar ya. Penggemar ya, penggemar ya. Penggemar ya, penggemar ya. Penggemar ya, ini tayangannya yuk. Kita lihat yuk. Makasih ya Mas udah hadir ya. Terima kasih. Jadi dari dulu gendernya itu rock? Gak sebenernya. Pop-rock aja? Pop-rock aja sih. Pop-pop aja sih. Cuman lagunya, yang terakhir itu lagunya almarhum Mas Odi. Ya lagunya kayak rock lah. Tapi enggak sih sebenernya pop lagunya. Pop-pop. Kalau itu di dalam air kan baru slow ya. Nah itu, itu legend banget. Dan kayaknya jaman itu yang pertama kali bikin video klip di bawah air. Di dalam air ya. Lumayan. Lumayan. Lumayan sliput. Di dalam air. Di dalam air. Di dalam air. Kalau di bawah air, air kita syuting di bawah. Berarti di dalam keras. Masih ini. Masih lah. Di dalam keras bumi. Itu keren banget bener. Dulu aku lagi kecil ngefans banget deh. Aku mikir gimana caranya syuting nafasnya, Itu yang dipikirin sama dia. Gak cuman apa, hanya seneng berenang gitu. Ide nya aja yang bagus. Ide nya menyanyi di dalam air. Berarti kalau awal karir mulai nyanyi tahun? Tahun 80. 80. Oke. Nah jadi masih yang rock tadi itu ya. Pop rock tadi ya. Iya. Pop sih sebenarnya. Pop dulu ya. Lagu-lagu. Kalau dulu dibilangnya pop cengeng ya. Pop cengeng. Ada lagu duri yang di dalam. Kayak lagu-lagu cengeng gitu. Lagu-lagu ya melo lah ya. Kalau istilah anak sekarang itu lagu-lagu galau ya. Lagu-lagu galau. Nah katanya suka dijuluki Agnezmo era 80-an. Karena selalu diiringi oleh penari latar. Oh iya. Acan Ragnan dan kawan-kawan. Oh. Jahahaha. G taiyanya semaiat Terima kasih.